Papua, bumi Indonesia paling timur ini menyimpan ragam hayat yang sangat kaya, juga kebudayaan yang masih kental. Papua juga merupakan salah satu provinsi paling luas di Indonesia. Pemandangan alam tiada dua dan kekayaan alam dimiliki oleh daerah yang akrab disebut bumi cendrawasi tersebut. Tak heran ketika banyak wisatawan lokal dan asing yang jatuh cinta dengan alamnya. Dan ternyata tak hanya kekayaan serta pemandangan alam yang dimiliki Papua, karena bakat-bakat yang sekelah di bidang khususnya di dunia entertainment juga muncul di daerah tersebut. Bisa dibilang meskipun jauh dari ibu kota, namun generasi muda Papua mampu menjadi refleksi dari bakat kecerdasan dan juga semangat yang pantang menyerah. Tercatat ada beberapa generasi asal Papua yang sukses menekuni karirnya di industri hiburan tanah air. Mereka ada yang berkutat di ranah akting, juga musik. Siapa saja mereka? Yuk kita simak video berikut ini guys. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya dong, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. 1. Albert Fakwadewar Kemunculan pertamanya sebagai juara kedua ajang Afi Junior 2004 membuat banyak orang jatuh cinta pada Albert Tom Joshua Fakdauer. Di kadang-kadang sebagai salah satu penyanyi masa depan Indonesia, pria yang masih berusia 21 tahun ini rupanya tumbuh besar dengan bakat di dunia seni yang luar biasa. Memulai debat sebagai tokoh utama yakni danias dalam danias, senandung di atas awan, Albert sukses memboyong Piala Citra di FFI 2006 sebagai aktor utama terbaik. Tak hanya Biala Citra, Albert juga memboyong award sebagai aktor pendatang baru terbaik di Indonesian Movie Award 2007. Bakat penyanyi dan berakting, perjalanan karir Albert memang masih terbuka lebar dan sangat luas. 2. Ari Sihazale Adalah menjadi hal yang wajar jika seseorang manusia bisa berguna dan membanggakan daerah asalnya. Hal itulah yang dilakukan oleh Joharson Estrella Sihazale atau yang kamu kenal dengan nama Ari Sihazale. Pria yang berusia 40 tahun ini bahkan selalu menghasilkan karya yang mampu membuat Papua bangga memiliki dirinya. Sempat menjadi penyanyi dalam grup vokal Cool Colors, pria kelahiran tembaga pura Papua ini sepertinya memiliki film sebagai pekerjaan yang sangat dia cindai. Film pertamanya tentang Papua, Denias, Senandung di atas awan, bahkan menjadi salah satu film terbaik yang pernah dirilis di Indonesia. 3. Deva Mahendra Tambahnya yang tahu jika pria bernama asli Stefanus Alexander ini adalah anak daerah Papua. Ya, Evan Sanders terlahir di biak yang berada di Papua sana. Jauh dari Jakarta, pria yang berusia 32 tahun ini membuktikan jika dirinya mampu sukses menjadi salah satu idola perempuan di sana. Mengawali karir sebagai seorang FVJ MTV yang tampan, keren dan pintar, Melly Gaslow sempat terpikat padanya. Ya, Melly menggaet Evan sebagai rekan dua dalam lagu tentang dia. Tercatat sudah 5 film, balasan judul sinetron dan FTV yang sudah dibintangi oleh Evan. Jadi, siapa bilang putra-putri Papua tak bisa sukses sebagai artis Indonesia? 4. Edo Kondologit Satu penyanyi terbaik Indonesia, maka nama Edo Kondologit tak bisa dilupakan. Pria yang berusia 47 tahun yang terlahir di Sorong ini membuktikan jika Papua adalah salah satu daerah yang mampu menghasilkan generasi bersuara emas di negeri ini. Sebagai penyanyi jazz, suara lembut Edo memang sulit untuk ditandingi. Bertahun-tahun berlalu dan semakin banyak penyanyi Indonesia muncul, Edo masih mampu menjaga eksistensi dirinya dan tak pernah gagal membuat semua orang terpesona dengan suara emasnya itu. Edo, Papua pasti benar-benar bangga memiliki anak daerah seperti dirimu. 5. Evan Sanders Mungkin sedikit berbeda dengan orang Papua kebanyakan, namun pemilik nama Stefanus Alexander ini merupakan anak Papua. Meski lahir di Biak, namun Eva Brazine membuktikan dirinya mampu berkiprah di industri hiburan Indonesia. 6. Mamad Al-Katiri Nama Mamad dikenal publik usai menjadi juara kedua dalam kompetisi stand-up komedi musim ke-7. Mamad merupakan kelahiran Fak-Fak, Papua Barat yang mampu bicara di industri hiburan tanah air. 7. Michael Idol Nama aslinya adalah Michael Harman Jakar di Mina, namun penduduk Indonesia mengenal pria berusia 31 tahun ini dengan nama Michael Idol. Ya, Michael sempat mencari perhatian publik luas saat menjadi salah satu finalis Indonesian Idol musim pertama. Bahkan pria kelahiran Jayapura ini sukses ada di posisi kelima mengalahkan finalis-finalis dari daerah lain. Sebagai penyanyi, suara Michael memang mencerminkan betul bakat vokal penduduk Papua. Namun rupanya Michael tak hanya memiliki suara yang merdu, tercatat tiga buah film telah dia buktikan ikuti yang menampilkannya kemampuan bakatnya. Michael memulai debat dalam film Danias, Senandung di Atas Awan yang dilanjutkan dengan hat-trick dan terbaru di Timur Matahari. Nomor 8 Noella Idol Apakah semua anak papuasa akan terlahir membaliki suara merdu? Tak ada yang tahu tapi faktanya memang sedemikian. Dari banyaknya penyanyi wanita Indonesia, Noella Elizabeth Au Parai menonjol dengan vokal kuat dirinya. Karena kemampuannya bernyanyi itu, wanita yang berusia 26 tahun ini sukses menjuarai musim ke-8 Indonesian Idol. Sebagai penyanyi berdarah Wamela dari sang ayah dan batak dari sang ibu, Noella yang memang memiliki bekat suara yang merasa percaya diri yang luar biasa. Lulus SMA dan menjadi penyanyi cafe, bakat penyanyi Noella memang terasa begitu kuat. Tak heran ciri kesnya itu membuat Noella seakan penyanyi luar negeri. Terima kasih telah menonton!